di video ini saya akan menjelaskan tentang artificial light yaitu lampu segala sesuatu yang bukan dari alam, jadi memang kita buat sendiri di corona ada yang namanya corona light jadi kita bisa ke tombol create, kemudian lights, ada corona disini kita bisa lihat ada corona lights disini tinggal kita klik, kemudian kita pilih, nah ini shape-nya ada macam-macam ada rectangle, disk, silinder, dan sphere nanti juga ada yang namanya IES, ini sementara saya jelaskan yang rectangle dulu rectangle ini tinggal posisi sudah kita pilih, tinggal kita klik di viewport disini saya pakai top view, kemudian kita tentukan panjang dan lebarnya, kurang lebih segini misalkan, ini untuk test saja kemudian dari front view saya tarik ke atas, karena kalau dibuat selalu mulai dari koordinat 0 jadi ini harus ditarik ke atas, jadi misalkan seperti ini ini hanya untuk kurang lebih Anda supaya tahu pendarannya seperti apa kemudian kita klik modify, nah disini kita bisa atur intensitasnya, kemudian temperaturnya kalau kita biasa pakai temperatur, tapi kalau kamu bisa pakai warna juga nggak ada masalah cuma kita biasa pakai warnanya dari temperatur sesuai dengan aturan tiap IES jadi kurang lebih antara ada yang 2700, ada yang 3000, ada yang 3500, ada yang 4000 jadi ini coba kita render pakai active viewport, jadi active viewport bisa pakai ini start interactive rendering in active viewport nah ini mulai render kalau misalkan kurang terang, kameranya kan beda dengan corona frame buffer jadi kita bisa lihat di kamera, ini exposurenya dinaikin disini nah misalkan kurang terang anggap kurang lebih seperti ini nah kita bisa lihat bahwa ini plane-nya kelihatan sekali disini jadi kalau kita mau, kita bisa matikan plane-nya seperti ini, visible directly-nya dihilangin, tapi cahayanya masih ada tapi hati-hati, kalau untuk bikin cahaya bantuan juga harus kelihatan masuk akal ya kalau ini kan atasnya tahu-tahu nggak ada lighting-nya, jadi nggak masuk akal nah sekarang kalau visible in reflection, berarti plane ini hanya akan terlihat di reflection dan reflection, karena ini dua di centang kalau kita klik ini dia muncul lagi nah biasanya sih kita visible directly-nya kita matikan kalau hanya untuk cahaya tambahan jadi untuk pakai visible in reflection sama reflection benar-benar tergantung kebutuhan tapi biasanya biarkan nyala supaya kelihatan natural nah sekarang posisi plane ini biasa kalau di kitchen kita pakai untuk hidden light ya, hidden light posisinya sekarang ada di pantry yang sebelah sini ini saya turunkan ya, ini kebetulan sudah ada cowoannya tinggal kita sesuaikan ukurannya ya, kurang lebih seperti ini ya, jadi kalau hidden light sebisa mungkin ada cowoannya seperti yang sudah saya infokan di sebelumnya nah kemudian kalau misalkan dibutuhkan panjang ya tinggal dipanjangin aja ya, disesuaikan dengan panjang kabinetnya nah ini yang untuk plane nah sekarang kalau sphere ya, kita bisa bikin yang sphere kita bisa bikin baru create corona light sphere jadi sphere ini kita bisa bikin seperti ini nah ini bola bentuknya bola kita bisa tarik ke atas kita tarik ke sini lampu gantung misalnya seperti ini kita bisa kecilin radiusnya nah biasanya untuk membantu lampu gantung ini biasanya kan lampu gantung dia pakai light material nah biasanya kan kelihatan cuma di kumparannya aja jadi seperti ini jadi kalau kita cari bulb ya ini kan ada kumparan ini biasanya kumparan ini yang dinyalakan nah seperti ini ini nyala ya cuman kan kalau ini aja nggak akan cukup terangnya jadi kita biasanya pakai sphere untuk menambahkan tingkat terangnya dari lampu bulb seperti ini nah cuman biasanya kita ini visible nya semua kita matikan karena dia cuman berguna sebagai pencahayaan tambahan jadi kita nggak mau kelihatan di reflection ataupun reflection ataupun di renderan seperti ini nah berikutnya kita bisa tes membuat yang disk di sini kita create baru kita pilih disk nah kita buat seperti ini jadi seperti piringan nah ini sekarang coba kita tarik di atasnya tabletop kurang lebih seperti ini nah disk ini kita bisa mainkan direksionalnya nah ini direksional ini kalau 0 dia nyebar biasa tapi kalau 1 ya dia langsung nembak ke bawah nah seperti ini kita bisa lihat cuman kelihatan bawahnya aja seperti flashlight seperti center nah jadi kalau misalkan ingin disk ini berlaku seperti lampu sorot kita atur aja misalkan 0,5 tergantung bukaannya dia nah ini dia seperti lampu sorot seperti lampu downlight ya nah itu terus kemudian kalau kita klik emit on both side jadi disk ini ini kan cuman yang nyala cuman sisi bawah nih nah ini kalau kita jentang dia lembak atas bawah nah ini bisa kelihatan atasnya juga ketembak seperti itu terus kemudian kita juga bisa pakai silinder target baru kemudian silinder nah kurang lebih seperti ini kalau di interior kita ada yang namanya IES jadi biasanya lampu-lampu sorot itu kan ada profilnya ya profilnya namanya IES fotometrik nah jadi cara membuatnya adalah kita bisa menggunakan disk ya disk yang ini yang tadi kita buat ataupun rectangle tapi yang sudah ada disini adalah disk ya jadi saya pakai IES disini ini kita bisa pilih file IES ya nah ini IES ini tinggal di klik dipilih file nya sekarang saya ingin memperlihatkan apa sih IES itu ya jadi IES itu dia bentuk dari bukaan lampu downlight ataupun spotlight yang biasa philip itu juga ada ya itu pasti ada tipe-tipenya ya jadi seperti ini nah biasanya kalau kita pakai lampu yang spesifik jadi misalkan aja philip kita download dia pakai kita pilih downlightnya dia yang mana biasanya dia ada profile IES nya yang disediakan di website nya cuman yang perlu diperhatikan adalah IES adalah bukaannya ini ya jadi anggap IES nya ada di plafonnya ini ada download ada downlight ya rumahnya kemudian kita taruh IES di bawahnya nah ini akan bukaan seperti ini kita juga perlu tahu bahwa di bawahnya ada spotnya atau tidak nah jadi kalau ini bukaannya lebar tapi tidak ada spotnya berarti dia cuman pencahayaan agak general nah kalau ini kan kelihatan ada spotnya banget ini jadi bukaannya lebar tapi spotnya juga panas jadi benar-benar seperti spotlight ya kalau ini lebih ke arah downlight ya jadi saya akan coba pakai salah satu satu IES misalkan nomor 6 ini ya jadi saya klik nah Vray Corona sendiri dia sudah ada IES nya tinggal Anda coba tapi berhubung saya punya IES sendiri jadi saya pakai IES saya jadinya seperti ini kalau merasa lambang IES nya ini terlalu besar kita bisa di disk ini di disk ini ada viewport kemudian gizmo nya ini kita kecilin supaya tidak terlalu besar nah coba saya geser misalkan disini jadi bentuknya jadi bentuknya dia hotspot seperti ini nah kita bisa tentunya bisa atur ini ya intensitasnya sama temperaturnya seperti itu nah kembali lagi kalau IES ini kita juga harus mengerti bahwa tidak semua dalam satu ruangan itu IES nya sama ya jadi kalau misalkan memang dia hotspot biasanya untuk kitchen-kitchen begini yang di area kitchen memang dia hotspot tapi yang biasanya yang di ruangan interiornya dia biasanya downlight jadi bukan hotspot kemudian yang next nya adalah v-ray oh next nya adalah corona light material ya jadi disini kita bisa lihat ada corona light materialnya disini oke ini saya sudah tarik materialnya kita bisa bikin sendiri sih material corona light material seperti ini nah ini tinggal atur intensitasnya sama color nya kalau ini di klik emit light berarti dia ada light ada cahaya yang keluar cuman sekali lagi kalau source nya terlalu kecil jangan terlalu dipaksakan takutnya ada masalah dengan renderannya jadi gak sampai terang tapi dia menimbulkan bloci atau apa nantinya jadi lebih baik jangan jadi lebih baik corona light ini hanya untuk supaya kelihatan dia ada lighting yang nyala di bulb nya tapi pencahayaan generalnya tambahannya dari sphere seperti itu nah saya rasa artificial light nya sudah cukup sampai disini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang light balance yeah yeah Terima kasih telah menonton!